Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Afian Reshadi dari Universitas Negeri Malang Jurusan Tending Mesin Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif Baik, dalam video ini Saya akan membahas mengenai soal-soal Madari tentang overhaul Baik, untuk soal yang pertama yaitu Ketika melaksanakan perawatan berkala Dan pengecekan sampai pada memeriksa volume Oli mesin Ditemukan bahwa oli mesin berwarna putih keruh Selanjutnya, oli mesin dikeluarkan Semua dari karter oli mesin berwarna putih keruh Melihat hal ini, kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan Secara tepat adalah Yaitu Yang benar adalah jawabannya B Melaporkan kepada atasan untuk disampaikan informasi ini kepada pemilik kendaraan Sambil menunggu tindakan berikutnya Oli yang terkontaminasi disimpan di dalam wadah khusus Dan untuk selanjutnya dimasukkan penampungan untuk diproses lebih lanjut Untuk pembahasannya Karena sebagai mekanik yang diberikan tugas untuk memeriksa volume oli Apa yang ada harus dilaporkan kepada atasan Supaya atasan menyampaikannya Kepemilik kendaraan dan oli yang sudah tidak bisa terpakai tidak boleh dibuang sembarangan Karena menyebabkan rosaknya lingkungan sekitar Kemudian Soal yang berikutnya adalah Apa yang terjadi jika suatu mesin mobil katupnya terlalu besar Jawabannya E Suara mesin kasar Pembahasannya Jadi saat melakukan penyetelan celah katup Ternyata celah katup terlalu longgar Maka yang terjadi adalah timbulnya suara berisik pada mesin yang ditimpulkan oleh tertumbuknya Tockel arm dan katup atau klep Selain suara berisik yang timbul Akibat tumpukan tersebut akan membuat katup lebih cepat patah Mesin cepat panas Pembakaran kurang maksimal Mesin kurang bertenaga Dan irit bahan bakar Karena kesulitan untuk masuk ke ruang bakar Fungsi dari jangka sorong adalah Yang benar jawabannya adalah A Mengukur ketebalan benda Mengukur kedalaman Mengukur panjang Serta lebar suatu benda Mengukur diameter benda Untuk pembahasannya yaitu Jangka sorong adalah alat ukur yang keteritiannya dapat mencapai 1 per 100 mm Terdiri dari 2 bagian Bagian diam dan bagian bergerak Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital Ada versi analog Umumnya tingkat gelitian adalah 0,005 cm untuk jangka sorong di bawah 30 cm dan 0,01 cm untuk yang di atas 30 cm Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional Kalimat tersebut merupakan tujuan dari Yang benar adalah B Kenapa kok B? B adalah K3 Jadi di K3 ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat dan bebas dari penjembaran lingkungan Dengan memelihara kesehatan dan keselamatan, keamanan dan keselamatan tenaga kerja di dalam perusahaan untuk dapat mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja Dan pada akhirnya dapat meningkatkan sistem efisiensi dan produktivitas kerja Jadi inti dari K3 ini adalah Supaya kalau dari Di bidang otomotif Yaitu seorang mekanik Supaya menjadi lebih aman Dalam proses pengerjaan Di bengkel tersebut Kemudian soal bergrupnya Nama bagian-bagian pada gambar jangka sorong di atas Yang ditunjuk pada nomor 3 dan 4 adalah Jawabannya C Tangkai ukur dalam dan skala nonius Pembahasannya Bagian deprop atau tangkai ukur dalam mempunyai Kegunaan untuk mengukur kedalaman sebuah benda Misalnya untuk mengukur kedalaman sebuah tabung Dan lain sebagainya Untuk skala nonius Berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi Yang dinilai dalam bentuk satuan milimeter Ketika merakit roda gigi transmisi Setelah dilakukan overhaul Dibutuhkan alat tangan untuk memukul Atau memberi hentakan Agar roda gigi Berada pada posisi seharusnya Alat tangan yang tepat untuk kegiatan ini adalah Yang benar jawabannya adalah B Yaitu palu besi Jadi untuk pembahasannya adalah Palu besi adalah alat yang paling tepat Di antara pilihan jawaban yang ada Kalau kunci pas, mikrometer, jangka sorong, kunci ring itu Kurang tepat untuk dipakai sebagai Alat untuk memukul atau memberi hentakan Agar roda gigi berada pada posisi seharusnya Bagian jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter luar Maupun sisi bagian luar dari sebuah benda Misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda adalah Yang benar jawabannya adalah E Rahang dalam Jadi pembahasannya yaitu Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar Maupun sisi bagian luar dari sebuah benda Misalnya mengukur lebar dan tebal suatu benda Contohnya saat mengukur ketebalan kertas atau lebar meja Bagian rahang dalam jangka sorong ini Bentuknya dapat digeser Dan diberi dan terdiri dari rahang tetap dan rahang geser Yaitu bagian jangka sorong yang berfungsi untuk menahan Bagian-bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung Misalnya rahang gerak adalah Yang benar adalah jawabannya D Pengunci Mengapa kot jawabannya D Karena bagian pengunci berfungsi untuk menahan bagian jangka sorong saat proses pengukuran berlangsung Nama bagian dari mikrometer sektub yang ditunjuk pada nomor 3 adalah Jawabannya adalah B frame Dari gambar mikrometer yang ada di layar Bahwa itu ada beberapa nomor yang ditunjuk mulai dari nomor 1 sampai nomor 8 Untuk yang nomor 3 ini adalah frame Salah satu bagian mikrometer subgroup Frame atau bingkai yang menyerupai huruf C atau U Frame ini dibuat dengan bahan logam yang tahan panas dan dibentuk dalam ketebalan yang tepat Sehingga bisa mengurangi peregangan dan mempermudah proses pengukuran Soal selanjutnya yaitu alat ukur apa yang digunakan untuk mengukur keofalan Keofalan selinder blok Jawabannya adalah B Dialbergreak Mengapa kalau Dialbergreak? Jadi sesuai dengan fungsi dari Dialbergreak Yaitu sesuai dengan fungsinya Dialbergreak itu untuk mengukur keofalan selinder blok Hasil pengukuran menggunakan mikrometer di bawah ini adalah titik-titik milimeter Jawabannya adalah A 3,22 Pembahasannya Jadi di gambar yang ada Yaitu skala tetap yaitu Di 3 milimeter Kemudian skala noniusnya Berada di angka 22 Jadi untuk rumusnya yaitu Hasil sama dengan skala Skala tetap ditambah dengan skala nonius Skala tetapnya itu 3 Kemudian ditambah Skala noniusnya 0,22 Jadi hasilnya 3,22 Yaitu A Soal berikutnya yaitu Hasil pengukuran dengan jangka sorong di bawah ini adalah titik-titik sentimeter Jawabannya adalah A 4,10 sentimeter Mengapa jawabannya? Mengapa jawabannya A? Karena Ditambah skala noniusnya Skala noniusnya ini 0,10 Jadi hasilnya adalah 4,10 sentimeter Apa yang dimaksud dengan engine overhaul? Jawabannya adalah A Engine overhaul adalah suatu kegiatan pembongkaran mesin engine pada kendaraan dan kemudian komponen mesin tersebut diperiksa dengan sangat teliti supaya didapat data-data yang valid sehingga langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat Setelah masalah pada engine tersebut teratasi Pembahasannya Jadi overhaul merupakan suatu kata dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti pemeriksaan yang sangat teliti Jadi dapat kita kembangkan lagi tentang pengertian atau definisi dari engine overhaul yaitu kegiatan pembongkaran kemudian kemudian diperiksa dengan sangat teliti agar dapat Atau mendapatkan data-data yang valid sehingga langkah-langkah perbaikan selanjutnya dapat tepat atau sesuai Empat tujuan melakukan kortar mesin Jawabannya adalah A Memperbaiki dini cylinder yang tergores Memperbesar volume cylinder mesin Pembahasannya Karena mesin biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan mobilnya supaya lebih bertenaga Ada juga karena satu hal yang terjadi pada dinding cylinder yang mengharuskan untuk dikorter Soal berikutnya yaitu bagian mikrometer segrup yang berfungsi untuk menahan spindle atau poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda berlangsung adalah Jawabannya C Yaitu locknut Locknut atau pengunci mempunyai fungsi untuk menahan spindle atau poros gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda berlangsung Jadi untuk mengunci pada saat proses pengukurannya Nama bagian dari mikrometer segrup yang ditunjukkan pada nomor 1 adalah Ini skrup yang ditunjuk pada nomor 1 Jawabannya adalah A Anvil Pembahasannya Anvil atau poros tetap Ini berfungsi sebagai penahan saat Sebuah benda akan diukur dan ditempatkan diantara anvil dengan spindle Banyak orang mengatakan bahwa mobil saya harus di overhaul karena performanya kurang Keluar asap putih pada kenal pot Suhu mesin meningkat walau dibacut dalam kecepatan rendah Terdapat oli di kepala busi atau Bisa dibilang dengan kerusakan berat Apa yang dimaksud dengan overhaul mesin? Jadi overhaul mesin itu adalah Atau engine overhaul itu adalah Kegiatan pembongkaran mesin Dan memeriksa komponen di dalam mesin dengan Sangat teliti dan valid Untuk mengembalikan performa mesin atau Mengerai kondisi mesin Di sebuah kota terjadi bencana Yang mengakibatkan mobil milik seorang warga terendam total Setelah surut oleh yang punya mencoba menghidupkan mobil Tersebut dan ternyata mobil hidup dalam kurun waktu sekitar 1 menit kemudian mati Dicoba lagi tidak bisa hidup Orang tersebut menelpon bengkel angananya untuk mengecek Dan setelah dicek ternyata mesinnya kemasukan air Si montir menyuruh untuk dibawa ke bengkel Buna mobil tersebut harus di overhaul Mengapa mobil tersebut harus di overhaul? Jawabannya adalah karena air yang masuk ke dalam mesin tersebut Turut menekan piston sehingga dapat mengakibatkan pecahnya piston Connection root patah Katu bengkok dan mesin macet total Hal yang menyebabkan mesin tidak bisa hidup lagi Jadi sebaiknya jika terjadi banjir Kemudian mobilnya itu terendam Alangkabaknya itu jangan langsung dinyalakan Tetapi sebaiknya harus langsung dibawa ke bengkel Untuk dicek apakah airnya itu masuk ke dalam mesin Atau hanya di luar mesin saja Karena kalau misal sampai terjadi Atau kemasukan air ke dalam mesin Itu akibatnya sangat fatal Jadi semua komponen-komponen itu bisa rusak Soal yang terakhir adalah Apa tujuan dari overhaul mesin? Jawabannya Tujuannya adalah untuk membersihkan ruang bakar Dari kotoran berupa karbon yang menumpuk Mengatur ulang dudukan katuk Atau yang biasa kita kenal dengan skir club Memperiksa komponen-komponen yang ada di dalam mesin Seperti piston, poros, crank, pompa oli, saringan oli, dan lain-lain Membersihkan komponen-komponen di dalam mesin tersebut Dan mengembalikan performa mesin Sekian dari pembahasan Mengenai soal-soal Tentang material overhaul Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh